Hai ya Selamat sore saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jago-jagoh untuk kita semua nama budaya salam kebajikan nah hari ini kita akan belajar lagi mengenai konstruk kemarin kan kita belajarnya tentang konstruk tetapi yang kemarin itu tanpa parameter dan yang sekarang ini kita akan belajar mengenai konstruk dengan parameter nah materinya nantinya itu bisa anda akses nantinya di blog saya kalau anda nanti mendukungkan bahan nanti akan saya share kelihatan Pak Ketua kelihatan Pak Ketua kelihatan Pak kelihatan kelihatan kita tempatkan di situ ya supaya saudara-saudara yang mencari bahan materi itu tidak terlalu sulit di blog saya yang alamat ini ya nanti ada di situ nah terus kemudian kita bicara mengenai konstruk gitu ya masih ingat konstruk itu apa? konstruk itu apa? konstruk itu apa? konstruk sama aja ini pengenangannya nah ini konsep konstruk itu sebenarnya tidak hanya di apa namanya di java ya tetapi kenapa kok populer karena java yang membawanya ya karena konsep ojek orientennya itu yang membuat konstruk ya itu di java maupun di bahasa memprograman yang lain memiliki arti yang sama ya karena merujuk kepada bahasa memprograman java nah konstruk itu masih ingat ya kalau minggu yang lalu adalah metode ya yang dijalankan nanti pertama kali pada saat sebuah kelas itu dijalankan ya jadi kalau kita mau hendak menginstance sebuah kelas maka konstruktor itu yang pertama kali dijalankan ya nah terus mungkin kalau di php cara menuliskan konstruknya mungkin agak berbeda dengan java tapi yang jelas cara kalau di php kan menuliskan konstruk itu dengan menggunakan syntax function ya nah tetapi untuk di java ini kita juga lihat ya supaya nanti karena ini kita menghususkan diri untuk java ya pemprograman modelnya berbasis java maka coba saya siapkan kalau kita java kita lihat kelihatan pak muncul nah sebenarnya kalau kita ngomong ada konstruktor itu jodohnya adalah destruktor gitu ya tapi kita hari ini kita akan coba bicara mengenai konstruktor gitu supaya nanti tidak pembicaraannya tidak kemana-mana itu nah syntaxnya seperti ini konstruktor masih seperti minggu lalu tapi saya ulang sedikit saja biar nanti kita langsung yang berubah parameter syntaxnya konstruktor declaration ya sedikit berbeda dengan miliknya apa namanya miliknya php ya modifier dimana modifier dapat berupa akses modifier tapi bukan tipe modifier nah ini secara default dia tidak memiliki argumen dan tidak memiliki isi defaultnya begitu ya makanya nanti kita berikan dia sebuah isian nah ini contohnya kalau di java ada plus konstruktor demo private integer data public konstruktor demo data 100 konstruktor demo integer data list data nah ini juga sama dengan data nah ini sebenarnya sudah ada metodenya yang milik yang lalu nah sebentar saya coba masuk ke praktek ini ya saya stop sekat dulu biar nanti warnanya tidak equal ini saya coba masuk ke nah teman-teman bisa menyiapkan kalau misalkan bawa ini ya laptop ya kalau teman-teman bawa laptop ini ya atau menghidupkan laptop masuknya aja ke BlueJ ya ke BlueJ nya kemudian sudah saja bisa membuka BlueJ nya ini mungkin satu sambil memperhatikan HP nya ya satunya bisa mempraktek gitu ya langsung gitu bisa makanya ini tidak terlalu saya cepatkan supaya nanti kita bisa sambil ada yang praktek gitu ya atau mungkin kalau ada yang masih baru pulang kerja ya kita lihat dulu aja nanti dipraktekkan setelah Anda bisa kita cari waktu ini saya look ini langsung saya ke praktek ya sudah secara ya nanti materinya akan saya muat di blog seperti biasa nah oh iya mas Febri ini pertemuan ke 14 ya betul ya 15 pak 15 pak 15 15 ini ya pak oke ini tunggu dulu ya nanti masih loading ini yang minggu lalu kan kita sudah coba untuk ujungnya ya tanpa construct nah ini saya coba tadi sudah buat constructor nya ini ini oke 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 cek dulu karena tadi saya paksakan dia untuk error ya jadi ada sedikit problem nah sebenarnya di kelas yang tadi pagi begitu ya itu sudah saya coba untuk apa namanya sambil saya komple sambil menerangkan yang tadi pagi itu saya membuat error dia jadi dia sepertinya saya harus mengulang gitu ya tapi ini bisa saya coba buka dulu nanti setelah itu saya coba akan tampilkan di tempat saudara oke ini coba saya tampilkan langsung aja nanti kita lihat ya oke nah ini sengaja saudara saya pilih untuk yang kemarin ya supaya masih ingat ya tanpa parameter itu ya kelihatan saudara-saudara Pak Febri kelihatan pak kelihatan pak kelihatan ini sebenarnya kalau tadi yang tadi siang ini ada kalau kita praktek itu ya ada apa namanya ada tanda hubungnya kesini ya dari perulangan ke konstruktor ini ada tanda hubungnya tapi kalau enggak ada tanda hubungnya ini nanti terhubung gitu lah tidak apa-apa karena tadi ini saya buat sengaja saya buat tanda hubungnya tanda hubungnya enggak muncul tapi di kelas yang siang itu dia muncul ya ada link kesini ya secara otomatis nah kita kesini dulu yang tanpa parameter ini minggu yang lalu terbuka kelihatan ya kelihatan pak bisa di zoom sudah bisa ini kelihatan bisa oke 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 nah kalau yang tanpa parameter ini saya langsung praktek sehingga nanti hadapan saya tidak terlalu banyak teori teorinya kan sudah mingguan lalu saya sambil praktek nah ketika kita ngomong soal konstruktor penampakan parameter ini sama kelas jadi yang nanti ini sama kan dengan atas ini sama kelas nah maka setiap konstruktor yang tanpa parameter maka dia akan hanya memanggil namanya yang ada di sini jadi nama-nama ini yang akan dipanggil kembali oleh oleh java sebagai output ini sekaligus input sekaligus output atau bisa juga dikatakan dia tidak memiliki inputan hanya langsung apa namanya langsung muncul gitu saja kita hanya menentukan determinannya sehingga ini statik gitu apa namanya konstruktornya nah tentu saja kalau kita mau buat program ini kan tidak menarik karena nanti akan muncul seperti ini coba coba tidak ada yang ngeor ini saya close ngerti ya jadi setiap kali anda mau menjalankan di compare ya ya kemudian dilihat ini tidak ada yang error perhatikan baik-baik yang di mana PPT ya lihat tadi konstruktor tanpa parameter ini adalah nama instance ya untuk kelas instance saya sebutnya sama dengan new konstruktor tanpa parameter ini ini rumusnya ada di mana di PPT tadi ya ini ini langsung saya saya ambil ini caranya untuk menginisiasi objek ya sekaligus memanggil konstruktor caranya oke ini saya close kemudian kalau kita lihat ya saya pelan kan ini klik kanan ya klik kanan void ya klik kanan saya void kemudian saya oke ya maka ini adalah konstruktor yang tanpa parameter langsung muncul saja seperti ini ini kan tidak ada asiknya kan ya kita mau ngisi apa kan enggak bisa padahal untuk bikin program itu kita butuh sesuatu yang bisa berinteraksi sesuatu yang bisa untuk di inputkan di dalam sebuah sistem gitu ya sehingga nanti manusia itu bisa berkolaborasi ya kaling apa ya membantu gitu ya kaling berkolaborasi antara manusia dan mesin gitu ya kalau terjadi inputan disini kalau memiliki inputan tapi kalau tidak memiliki inputan kita enggak bisa ngapa-ngapain cuma baca gitu nah ini saya coba close nah kemudian ini saya kesampingkan karena ini minggu yang lalu nah sekarang kita kedua ini kenapa Papa Jiri membuat perulangan Pak? enggak apa Pak perhatikan baik-baik konsep saya antara apa hubungannya konstruktor dengan parameter parameter yang di sini dengan perulangan yang ada di sini nah ini seperti misalkan begini kalau Anda memasukkan sebuah kartu ATM ya kartu ATM ke mesin ATM maka sebelum mungkin sebelum keluar mesin ATM itu setelah Anda melakukan transaksi maka akan ada uksi lagi apakah Anda yakin untuk bertransaksi lagi mungkin ya sepertinya ya pernah begitu ya seperti itu ya jadi setelah Anda ambil uang kemudian pencet-pencet masukkan kartu kemudian pencet password Anda pilih yang pengambilan tunai kemudian Anda ketikkan disitu uang berapa setelah itu kemudian Anda selesai ya ya kan gitu ya kemudian di layar muncul apakah Anda ingin bertransaksi lainnya nah itu namanya perulangan ya jadi perulangan akan saya saya bikin seperti itu jadi hubungannya dengan yang konstruk di sini supaya nilai konstruk yang ada nilainya ini dia akan muncul kalau kita sudah mengimbitkan sesuatu itu maknanya nah lalu yang dibuat mana dulu Pak yang dibuat perulangannya dulu ya lalu konstruknya ini saya klik jadi ini yang dibuat adalah ini ya perulangannya seperti biasa di sini ada header untuk Java masing-masing pemprogram beda ya bahasa C beda PHP beda tapi selalu ada header tergantung apa namanya bahasa pemprogram tapi cirinya bloknya selalu ada kemudian ada public class perulangan ya ingat ini adalah kelas publik sama yang diatasnya ini saya sebut perulangan seperti nama tadi ya kemudian ada public static string baca string kenapa Pak kita butuh string ya karena nanti kita pengen membaca karakternya atau pengen menampilkan karakter di situ ada yang tertampil ada karakter buruk yang tertampil di sana tidak hanya berupa angka kemudian ada integer karakter ini variable nama dengan tipe data integer ya kemudian kemudian setelah itu ada bolehan ngerti ya ngerti ya bolehan ya tipe data ini saya tahu bolehan tipe data yang hanya memiliki 2 opsi ya yang tidak benar salah true call dan sebagainya yang kita yang kita pakai kemudian ada while selesai ini pengulangan ini perulangan dengan while ini while ya jadi kita pakai while nah kemudian ada block saya akan mencoba menggunakan try nah ini juga ada memiliki pasangan ya try pasti ada catch ini block pasangannya ini ini jangan ditinggal ya pasangannya ya jadi nanti kalau anda melakukan fungsi try cat nya gak ada gitu ya nanti pusing tuh anda ya ini adalah block porting ada try ada catch gitu ada kurang buka ada kurang kurawal tutup selalu begitu ya modelnya ya nah disini ada kita try untuk membaca karakter ya supaya nanti dia bisa baca karakter kemudian dia menampilkan apa namanya ya try catch itu untuk menghandle error handling sebenarnya begitu jadi itu handlingnya gimana pak kalau nanti dia tidak sesuai dia akan keluarkan perintah mohon maaf ada kesalahan input data mohon maaf nominal yang anda masukkan terlalu besar dan sebagainya itu ya itu adalah menggunakan fungsi try catch jadi dia akan ngecek dulu scan dulu kemudian baru ditampilkan itu namanya fungsinya seperti itu kira-kira ya kemudian kemudian if karakter 0 karakter slash n ya ini harus paham menggunakan ini ya n slash d slash r gitu ya harus apa ya ini alias ya kita menggunakan alias kemudian else nya adalah karakter ya ini juga alias lagi sama dengan plusin r maka menjalankan setnya string tambah karakter sama dengan karakter ini adalah mengeksekusi hasil dari operasi karakter dan di catch ya eksekusi jika ada program salah jika ada salah gimana pak kasih luaran ini namanya error handling ya menggunakan fungsi try catch nah setelah itu saya coba close kemudian saya masuk ke konstruktor parameter input perulangan ini nah oke seperti biasa import ya selalu ada nah class konstruktor disitu parameter input perulangan ini nama konstruktor sama dengan nama class ingat atasnya juga ikut ya ini yang ikut menunjukkan aja nama minya selalu sama nah kemudian ada konstruktor dengan pemberian parameter ya ada x lagi ya tampil nanti namanya siapa tambah nama umur tambah umur ini adalah keluarannya jadi umurnya berapa ini artinya gini kok gitu pak artinya ini artinya gimana kalau saya nulis nama umurnya siapa Daniel umurnya berapa 35 maka di outputnya nanti dia akan ambilin oh itu namanya Daniel dan umurnya 35 gitu maksudnya program itu kemudian ada char ini untuk main stringnya ini kita ambil string ya karena kita tadi melakukan operasi string kita punya string juga nah ini ada scannernya untuk mengambil stringnya yaitu dengan juga well scannernya add a scanner system in system out.println berikut adalah konstruktor dengan parameter system out.println ini garisnya kemudian sistem out.println masukkan nama anda ya jika misalkan saya masukkan nama saya maka dia akan tertampil di atas ya dia seolah menirukan menirukan kembali inputan saya dengan cara sistem inputan ini kodenya ini nah konstruktor parameter input tulangan lihat baik baik cara menuliskan konstruktornya ini selalu begini selalu begini baik waktu kita ini dibatasi 10 menit ya kita masih tidak apa-apa terus nah demo konstruktor tampil ada lihat ada catch lagi berarti pasti di atas ada try ya ini try kita catch berarti dia akan mengecek apakah yang di inputkan disini itu sudah benar atau tidak contoh saya kasih nama saya kasih 1,2,3 maka jawabannya pasti error program ini pasti error ya contoh saya kasih umur saya kasih ABC maka dia akan error selain itu selain itu inputan ini ya atau mau coba lagi ya tidak gitu ya ya dan tidak gitu ya nah kemudian ada lagi Y ya kontinu gitu ya kemudian sistem.printl ini ini untuk luaran ya terima kasih udah mau mencoba gitu ya ya nah itu hasilnya nanti akan kita coba ini coba saya compile dulu apakah ini hasilnya sudah betul oke bisa anda lihat disitu saya meng-compile ini tidak ada yang error ya tidak muncul garis tapi tadi pagi dia ya ya tapi mungkin anda nanti kalau coba dia akan keluar garis ya ini seharusnya ada garis ke sini nah anda kan ada link dari constructor ini ke perulangan nah coba kita jalankan terus di beberapa waktu yang bersisa ini caranya seperti biasa di klik kanan kemudian di point ya main ya nah kemudian lihat ini nama kelasnya ya nama kelasnya tinggal di oke gitu ya nah ini inisiasi yang tadi ya inisiasi yang bersifat statik jadi kalau tadi saya ngomong berarti konstruk yang tanpa parameter ini tidak berguna pak bukan ya salah anda kalau nanggapnya seperti itu konstruk yang tanpa parameter ini digunakan untuk ini konstruknya digunakan untuk ini nah sekarang saya bisa masukkan nama maksudnya disini ya namanya misalkan ini berarti nanti dicobain nama anda sendiri ya untuk laporannya coba nama anda sendiri nah ketika saya meng-inputkan disini maka dia menirukan dan menaruh inputan saya di atas disini ya fungsinya seperti itu kemudian umurnya berapa maka ketika saya meng-inputkan 35 maka setelah itu dia menirukan kembali ya menirukan kembali ya namanya Daniel Liri kemudian 35 apakah anda mau coba lagi ya misalkan kita kasih contoh siapa misalkan Lebri Lebri namanya siapa ini Lebrian ya misalkan aja ya 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 umurnya berapa Mas Fabri 17 32 oh 17 coba aja 17 nomor aja 30 oh 30 ya harusnya sudah punya anak ini ya nah seperti itu tetapi ini bisa saya bikin error ya misalkan ini saya coba lagi iya iya jadi ini kayak program nanti dibuat untuk apa namanya berbagai program itu ya contohnya ATM ini sama konsepnya sama ya nah namanya saya coba kasih 2 gitu ya kemudian umurnya saya kasih 3 apa yang terjadi ya jadi dia masih menerima inputan berupa masih memperkenalkan 2 disini coba kita cari lagi kita biar 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 dia bikin error ya dan ya saya coba inputkan namanya ini masih mau umurnya saya kasih ini ini langsung error dia langsung error jadi ini programnya ngambil karena kita memberikan inputan yang tidak sesuai dengan apa namanya sehendaknya atau semestinya kita kasih itu dia langsung error ini tidak bisa dijalankan lagi seperti itu ya kira-kira program ini bisa berjalan jadi nanti untuk bisa memastikan mungkin kita akan belajar mungkin untuk try catch bisa minggu depan bisa menangkap lebih dalam bisa untuk mengembalikan nilai balik ketika terjadi kesalahan kalau ini sementara dia kasih nilai balik yang tidak semestinya sementara ini harusnya dia berinteraksi kepada kita maaf yang umur yang ada matikan salah tapi nanti kita perbaiki ya tapi kita di sini nanti waktunya habis oke kira-kira seperti itu sudah sejarah masih 4 menit ini siaran kita mungkin ada yang bisa kita diskusikan kira-kira penjelasannya cukup singkat dan mudah ya diterima ya kira-kira bagaimana bisa speakernya bisa dibuka jadi nanti kita berlatih lagi di pertemuan besok berarti pertemuan ke berapa 16 besok berarti ini terakhir ya berarti nanti kita uasnya online juga tapi nanti kita juga lag seperti ini akan saya pandu akan saya pandu dari posisi lag sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik tapi nanti akan saya koordinasikan juga koordinasi oleh ketua Anda masing-masing laksanaannya itu bisa lebih nyaman kita laksanakan kita bisa menerima berbagai kendala nanti tolong dilakukan karena ini kan kuliah online bisa saja ini ada kendala problematika tapi harapan saya semua problematika Anda bisa kita sampaikan bisa saya serat yang berhubungan dengan kuliah ini sehingga saudara saudara nantinya bisa kita jalankan bersama ini istilahnya pertemuan kita terakhir besok kita ketemu langsung dengan penyutupan dengan kuas terakhir ini mas terakhir ini dua menit saja dua menit saja sudah cukup jelas ya saudara-saudara ya oke jadi mudah ditangkap nanti saya sampaikan di blog itu ya nanti bisa mas lebih bisa mengingatkan saya atau saya kasih tahu baik baik saudara-saudara kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai disini terima kasih atas perhatian saudara saya tutup dengan rasa terima kasih kita ketemu lagi di kelas berikutnya Assalamualaikum 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 oke sudah ya oke ya saya selamat istirahat kalau yang baru pulang kerja gitu ya nanti jangan lupa untuk kita melihat rekaman kita di Youtube ya di ingatkan temannya yang hari ini masih belum bisa sempat bergabung dengan kita ya oke Pak Febri ada yang mau disampaikan dulu satu menit sudah ada Pak oke cukup jelas ya Pak ya Pak sudah sampai disini saya akhiri pertemuan kita hari ini dan selamat sore salam sejahtera untuk kita semua